Sabar keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Taufik terkait tentang wali nikah Boleh gak diwakilkan oleh paman Seperti itu teman-teman Buat teman-teman yang ketinggalan tadi pembahasan detail kita Jangan khawatir nanti teman-teman bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang pondok pesantren teman-teman Wah ada apa nih dengan pondok pesantren Memang banyak sekali ya sekarang pondok-pondok pesantren Atau ya sekolah lah ya Sekolah-sekolah pesantren Namun sebelum saya bacakan detailnya ya nanti kita bahas Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara cekar moratsap 0852-9667-1046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silah Akan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terkait beberapa pondok pesantren Yang menciptakan aliran atau pemahaman baru dalam agama Islam Mohon pencerahan ya Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabi wa mawala mabandu Tentunya pendidikan anak ini sangat penting Karena dia akan mempengaruhi pola pikir bagi anak yang dididik di sana Terutama pondok pesantren Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang intensif mendidik seorang generasi Itu selama 24 jam di sana Maka bagi kita diwajibkan sebagai orang tua untuk memilihkan pondok pesantren yang baik Untuk pendidikan anaknya Jangan sembarangan Karena pendidikan di pondok pesantren atau kayak itu lembaga yang lainnya Akan mempengaruhi bahkan akidah anak kita yang dididik di sana Apalagi kita telah mengetahui masalah-masalah dalam pondok pesantren tersebut Terhadap mungkin di sana menyebarkan perkara-perkara syirik bahkan Atau hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka hendaklah kita menjauhinya demi hasil pendidikan untuk anak tadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah Maka peran orang tua lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani atau Majusi Atau mungkin tidak dalam bentuk agama tapi dalam bentuk pemahaman Atau dalam bentuk akhlak dan muamalah atau sejenisnya Jadi setiap orang tua wajib memperhatikan pendidikan anaknya Baik itu di rumah atau di lembaga pendidikan Lembaga pendidikan adalah tempat yang di sana orang tua itu mewakilkan dirinya Mewakilkan dirinya mungkin karena kesibukannya Atau mungkin karena kekurangan ilmunya Maka dia pindahkan ke lembaga pendidikan Apakah itu dalam bentuk pondok pesantren Maka wajib kita untuk berhati-hati Dan nanti ya hati-hati bagi orang tua Pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggung jawaban Tentang pendidikan anak kita Jika kita memasukkannya ke tempat yang memiliki Ya angkidah yang tidak baik Atau amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Ya ini buat catatan penting ya Buat para orang tua Bahwasannya memang memilih Dan memilah ya Kita memang harus memilih dan memilah Untuk pendidikan Anak kita Ya Apalagi ini pendidikan agama ya Jadi ini kita memang harus betul-betul Seobjektif mungkin teman-teman ya Bagaimana ketika kita melihat Sebuah pondok pesantren Kita harus lusuri Track recordnya seperti apa Bagaimana yang diajarkan Apa saja yang diajarkan Dan lain sebagainya Bagaimana lulusannya mungkin Atau bagaimana Cara mereka mendidik dan sebagainya Seperti itu Harus sampai seperti itu sebenarnya Kalau memang kita peduli dengan Pendidikan Yang akan ditempu nanti Oleh anak-anak kita Jangan sampai nanti ketika Apanya Ketika dia Keluar dari pesantren Atau dia mungkin baru Satu semester di pesantren tersebut Sudah Ya Aneh-aneh gitu mungkin Tiba-tiba ada Apa namanya Menyanyikan lagu yang Diklaim sebagai Lagunya orang Yahudi Misalnya tiba-tiba Kenapa Dan sebagainya Sangat banyak sekali Jadi Semakin aneh gitu Jumatan boleh Imamnya perempuan Dan lain sebagainya Boleh lebih dari satu imam Dan lain sebagainya Nah ini Hal-hal yang sedemikian ini Yang harus kita Perhatikan betul-betul Bagaimana Anak-anak kita itu Dididik di pesantren tersebut Ya Jadi memang harus kita Lihat Dan harus Betul-betul kita Seobjektif mungkin Bagaimana Kita memilih Pendidikan agama Untuk Anak-anak kita Bukan hanya Anak-anak kita Tapi bagaimana Anak-anak bangsa ini Meraih Atau mendapatkan Pendidikan agama Yang baik Dan sesuai Pemahaman Rasulullah Sesuai dengan agama kita Yang diajarkan Al-Quran dan Sun Ya Sahabat kaum muslim Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemarin-marin Tetap di program Allah Ustadz Apa amalan yang mudah Dan ringan dilakukan Untuk meningkatkan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon penjaraannya Dan nasihatnya Sampai jumpa